Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mengungkap dugaan penyelewengan bantuan masyarakat terdampak COVID-19 di salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Perhubungan. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Jaya Kesuma, mengatakan, pengungkapan ini berawal dari monitoring yang dilakukan oleh Kejati Kalbar terhadap pelaksanaan bakti sosial, berupa pembagian sembako bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang dilakukan instansi pemerintahan. Dari pemantauan ini, Kejaksaan Tinggi mencurigai adanya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran Kementerian Perhubungan di Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah 12 Provinsi Kalbar, sebesar 150-an juta rupiah dengan skema penunjukan langsung. Setelah dilakukan pendalaman, ditemukan setidaknya hanya sekitar 10 persen bantuan yang disalurkan, sementara sisanya belum dilakukan pembelanjaan. Setelah adanya dugaan temuan, pihak Balai diduga kembali membelanjakan bantuan, berupa sembako yang kemudian disita untuk dijadikan barang bukti. Kita dalami dengan melakukan pemelitian, pemeriksaan, kualifikasi, ternyata dibenarkan ada sementara indikasi-indikasi itu. Ini yang terus kita dalami, itu saja. Sasaran sendiri paket itu sebenarnya seperti apa? Bentuknya uang atau sembako? Sembako bentuknya. Sembangko, beras, sabun, hendomi, ya kebutuhan masyarakat sehari-hari sebetulnya. Satu paket nilainya apa? Kurang lebih di angka 250-an ya, ribu. Dari kasus ini, Kejati telah memeriksa Kepala Satuan Kerja berikut pejabat pembuat komitmen yang masih berstatus sebagai saksi. Kejati juga menemukan adanya dugaan bahwa perusahaan yang ditunjuk hanya dipinjam untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini, Kejati Kalbar masih terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap kasus ini. Anugra Ignasia, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat